Pemukiman hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 Bab 8 Kesulitan datang Satu-satunya suara yang dapat mengembirakan dia pagi ini adalah suara ketukan pintu waktu pengantar makan datang Pengantar itu seorang burik, mukanya kaku, giginya kuning, mungkin tidak pernah disikat Satu-satunya bagian tubuhnya yang menyenangkan orang hanya tangannya yang menjinjing rantang santapan itu Rantang makanan itu memang berisi 6 macam masakan yang sesuai dengan pesanan Liu Xiaohang semalam Namun setiap macam masakan itu seluruhnya cuma terdiri secuil saja, secuil kecil Orang yang rabun mungkin sukar melihatnya Yang paling istimewa adalah masakan bebek campur 3 segar yang cuma terdiri dari sekerat tulang bebek, secuil kulit bebek dan sehelai bulunya Keruan Xiaohang berjingkrak dan berteriak, inikah masakan bebek campur 3 segar si burik lantas mendelik dan menjawab, memangnya apa kalau bukan bebek? Apakah kucing umpama betul bebek? Lalu di mana 3 segar yang dimaksudkan bulu bebek baru saja dibubut, kulit bebek juga baru saja disayat, tulang bebek pun masih segar Apalagi ketiga macam ini jika tidak boleh disebut 3 segar mau tak mau Xiaohang jadi bungkam Biang, si burik merapatkan daun pintu dengan keras dan tinggal pergi Memandangi ke enam jenis masakan dan memandang pula semangkuk nasi di depannya, Xiaohang jadi menyengir sendiri Baru sekarang dia paham apa sebabnya Yeohang Siansing itu sedemikian berminat menggeragoti tulang ayam Ia pegang sumpit, tapi lantas ditaruh kembali dan menghela nafas Mendadak didengarnya di luar jendela sana juga ada orang menghela nafas menyesal dan berucap Ang siotite yang kau dapat ini jauh lebih besar dari padu bagian yang kemakan kemarin Sedikitnya satu kali lebih besar, tanpa berpaling Xiaohang tau yang bicara itu ialah Yeohun si arwah gentayangan Ia coba bertanya, makanan semacam ini sudah berapa lama kau makan? 3 bulan, jawab Yeohun Serentak DM menerobos masuk melalui jendela, dia pandang santapan di atas meja sambil menjilat-jilat bibir Kutunya pula, ada rahasianya kera makan santapan semacam ini Rahasia apa tanya Xiaohang? Setiap macam santapan itu harus dimakan dengan perlahan pahung Baik digosok dulu pada gigi lalu dijilat dengan lidah dengan begitu baru akan diketahui rasa aslinya Bagaimana rasanya? Tanya Xiaohang Rasanya membuat orang ingin mati dengan membenturkan kepala Tapi sampai sekarang engkau sendiri belum lagi mati Soalnya aku belum mau mati Jika orang lain menginginkan aku mati Aku jadi bertambah gairah untuk hidup Supaya mereka tahu, Xiaohang menghela nafas gegetun Ucapnya, engkau dapat hidup sampai sekarang tentu tidaklah mudah Yeohun mengangguk perlahan Tiba-tiba dua titik air mati menepes Xiaohang tidak tega melihatnya Ia terus berbaring dan menutup kepalanya dengan bantal Nasi sudah diantar kemari Kenapa tidak kau makan? Tanya Yeohun Boleh kau makan saja Aku tidak lapar Tidak lapar juga harus makan Mau tak mau harus makan Sebab apa sebab engkau harus hidup mendadak Ia tarik bantal yang menutupi muka liuk Xiaohang Dan berteriak Jika kau ingin mati Kan lebih baik kupukul mati kau sekarang juga Sebab pada tubuhmu sekarang masih berdaging Dan dapatku jadikan santapan sepuas-puasnya Xiaohang memandangnya Memandang muka orang yang tinggal kau Membungkus tulang itu lalu katanya Aku silyuk bernama Xiaohang Ku tahu Jawab Yeohun Dan siapa engkau? Mengapa bisa datang ke sini? Tanya Xiaohang dengan matanya yang cekung Lalu balas bertanya Engkau sendiri mengapa bisa datang ke sini? Sebab Sebab engkau berbuat salah dan dikejar orang hingga kepepet Terpaksa menuju ke jalan kematian ini Potong Yeohun Xiaohang mengangguk Sekarang orang kangung tentu mengira engkau sudah mati Sebuun Jui Soat juga menyangka dirimu sudah mati Makanya dapat kau hidup terus di sini Dan kau tanya Xiaohang Aku pun begitu juga Jawab Yeohun Baik Chiang Kun Piawoko Kau Chu Koan Kahpo dan lain-lain Keadaan mereka juga sama saja Aku tidak takut asal usulku diketahui mereka Ujar Xiaohang Tapi mereka justru takut padamu Sebab apa? Tanya Xiaohang Sebab mereka masih tidak mempercaya dirimu Betapapun mereka tidak ingin orang lain mengetahui mereka masih hidup Kalau Kalau tidak Musuh mereka pasti akan menyusul kemari Begitu betul Jawab Yeohun Bagaimana dengan dirimu? Kau pun tidak percaya kepadaku Seumpama aku percaya padamu juga tak dapat ku beritahukan asal usulku Mengapa? Tanya Xiaohang Tiba-tiba sorot malah Yeohun menampilkan semacam perasaan aneh Entah takut, entah pedih Tidak Tidak dapat ku katakan Tidak boleh Ia bergumam seperti memperingatkan dirinya sendiri Lalu tubuhnya hendak melayang pergi lagi Namun sekali ini liok Xiaohang tidak membiarkan orang pergi Secepat kila tiap pegang tangan orang dan bertanya pula sekali Apa sebabnya? Sebab Agaknya Yeohun juga memutuskan akan bicara terus terang Sebab kalau ku katakan Kita takkan bersahabat lagi Xiaohang tetap tidak paham dan ingin hartanya pula Siapa tahu tangan Yeohun yang kurus kering itu mendadak berubah selunak kapas dan licin Tahu-tahu terlepas dan pegangannya Padahal belum pernah ada tangan orang yang dapat lolos dari pegangan liok Xiaohang Waktu Xiaohang hendak memegang lagi Namun Yeohun sudah menerobos keluar jendela dan melayang pergi serupa arwah gentayangan benar-benar Xiaohang jadi melengat Belum pernah dilihatnya orang menguasai Nui Kang, Kung Fu Luna, setinggi ini mungkin dia cuma pernah mendengar saja Rasanya Sukong Ti Sengpemah bercerita, tapi sudah tidak teringat lagi Dan begitulah, sudah 2-3 hari liok Xiaohang berdiam di gubuk itu Malahan tepatnya 2 hari atau 3 hari, atau mungkin sudah 4 hari, sampai dia sendiri tidak ingat lagi dengan jelas Rupanya lapar selain dapat membuat orang kehilangan tenaga, juga dapat merusak daya pikir orang Membuat orang melupakan segala apa yang seharusnya dipikirkan olehnya Seorang berbaring sendirian di dalam gubuk seperti kotak burung merpati dengan menahan lapar Siapa yang tahan penderitaan semacam ini? Rupanya cuma liok Xiaohang saja yang tahan Urusan yang dapat ditahan oleh orang mungkin bisa membuatnya meledak Tapi urusan yang orang lain tidak tahan dia justru sanggup bertahan Akan tetapi ketika mendengar suara genta berbunyi, tanpa terasa ia pun melonjak ke girangan Kalau genta tidak berbunyi, dilarang keluar Sekarang genta berbunyi, ia melompat bangun dan menerjang keluar Sampai sepatu saya tidak sempat dipakai lagi Di luar tetap ada kabut Waktunya senja sehingga masih kelihatan sisa cahaya mentari yang mengintip di balik kabut tebal sana Dan memantulkan lingkaran pelangi yang indah Betapapun dunia ini tetap permai, dapat hidup tetap merupakan sesuatu yang mengembirakan Ruangan pendoko itu masih tetap dihadiri 36 atau 37 orang saja Tidak ada satupun yang dikenal liok Xiaohang Orang yang pernah dilihatnya seluruhnya tidak berada di sini Baikau Hun Sucia, Chiang Kun, Ye Uhun, Yap Ling dan lain-lain Entah mengapa tidak ada yang hadir Juga Tokobi, entah mengapa lantas lenyap begitu saja di lembah pegunungan ini Ia mencari tempat duduk yang terletak di pojok Tidak ada yang menghiraukan dia Bahkan tidak ada yang meliriknya Air muka setiap orang tampak prihatin Perasaan setiap orang seperti sangat tertekan Orang yang hidup di tempat begini mungkin senantiasa demikian Xiaohang menghela nafas gegetun Waktu ia memandang ke depan baru diketawi panggung yang semula terdapat tungku itu Sekarang sudah berganti pajangan, yang terletak di situ adalah sebuah peti mati Peti mati baru gres, malahan belum dipantek tutupnya Entah siapa yang mati? Apakah Chiang Kun? Mereka mendatangkan liok Xiaohang Apakah hendak menuntut balas bagi Chiang Kun? Selagi Xiaohang merasa tidak tenteram Segera dilihatnya Yap Ling berlari masuk Anak perempuan yang suka bergurau dan suka berbaju merah itu sekarang telah berganti baju berkabung Bahkan kelihatan menangis sangat sedih Dan begitu dia menerobos masuk Segera ia menubruk di atas peti mati dan menangis Xiaohang tidak menduga nona ini bisa menangis sedih begitu bagi orang lain Dia masih muda, cantik dan lincah Halal yang menyedihkan dan kemalangan rasanya seperti takkan menimpa dirinya Memangnya siapa yang mati dan ada hubungan apa dengan dia? Selagi Xiaohang hendak mencari kesempatan untuk menghibur nona itu Siapa tahu Yap Ling lantas berseru padanya Liok Xiaohang, kemari kau terpaksa Xiaohang mendekatinya Ia tak tahu mengapa mendadak Yapung bisa memangnya Ia tidak ingin terlalu mendekat Tapi Yap Ling lantas berkauk-kauk mendesaknya Supaya berjalan lebih cepat dan lebih mendekat ke sana Ke atas panggung Waktu Esau Hang menengadah Baru sekarang dilihatnya nona itu sedang menatapnya dengan matanya yang mengembeng air mata Memandangnya dengan benci dan penuh rasa permusuhan Kau minta ku naik ke atas Xiaohang bertanya Yap Ling mengangguk Untuk apa naik ke situ tanya Xiaohang pula Supaya dapat kau lihat di akata Yap Ling Dia yang dimaksudkan jelas orang yang membujur di dalam peti mati Padahal orang mati, apa yang perlu dilihat lagi? Akan tetapi sikap Yap Ling tampak tidak sabar dan mengharuskan Liok Xiaohang melihatnya ke atas panggung Dengan terpaksa Xiaohang naik ke situ Yap Ling menggeser tutup peti mati sehingga terwar bau harum yang keras bercampur bau busuk mayat Jenazah dalam peti jelas sudah membusuk Mengapa nona itu berkeras menyuruh Xiaohang melihatnya? Terpaksa Xiaohang memandangnya sekejap dan segera ia ingin tumpah Orang yang mati ternyata Yap Koh Hong adanya Yap Koh Hong yang mati di tengah hutan pemakan manusia itu Dengan menggerget Yap Ling menatap Xiaohang dan bertanya Kau tahu siapa dia Xiaohang mengangguk Dia adalah kakakku, kakak kandungku Jika tak di rawat oleh dia sejak kecil tentu aku sudah mati kelaparan Sorot me cuyap Ling penuh rasa duka dan dendam Dan sekarang dia mati terbunuh Kau bilang aku harus menuntut balas baginya atau tidak? Xiaohang mengangguk pula Dia tidak suka berdebat dengan orang perempuan Apalagi dalam keadaan demikian Hakikatnya tidak ada tempat baginya untuk bicara Kau tahu kera bagaimana kematiannya kembali Yap Ling bertanya Xiaohang jadi serba salah Tidak dapat mengangguk Tidak dapat menggeleng Tak bisa memberi penjelasan Juga tidak dapat menyangkal Sungguh ya ingin ada sebuah peti mati lain Agar dia dapat sembunyi di dalamnya Hektometer Biarpun tidak kau katakan juga ku tahu Jengek Yap Ling Kau tahu apa tanya Xiaohang tidak tahan Dia mati di hutan maut sana Baru tiga hari dia mati Selama tiga hari ini hanya dirimu saja yang melalui hutan sana Memangnya kau kira aku yang membunuh di atanya Xiaohang dengan menyengir Ya, seru Yap Ling Salah tiba-tiba seorang menanggapi sebelum Xiaohang menjawab Apa? Salah teriak Yap Ling Burka Ya, salah Sebab orang yang pernah melalui hutan sana selama tiga hari ini Tidak cuma Liok Xiaohang saja Seorang yang tampil dan bicara membela Liok Xiaohang itu Ternyata bukan lain daripada Tokobi yang menghilang sejak masuk perkampungan hantu ini Sedikitnya aku pun pernah lewat di hutan sana Aku pun datang dari sana Demikian Tokobi menambahkan Masa kau pun masuk hitungan? Kau mampu membunuh kakakku teriak Yap Ling Seumpama aku tidak dapat Kan masih ada orang lain Ujar Tokobi dengan menyesal Masih ada orang lain Yap Ling menegas Tokobi mengangguk Ya seumpama aku bukan tandingan kakakmu Tapi bagi orang itu tidaklah terlalu sulit Jika dia mau membunuh kakakmu Siapa yang kau maksudkan Tanya Yap Ling dengan gusar Sebun Jui Soat Jawab Tokobi Matanya bercahaya seperti mengandung senyum yang licik seperti seekor rese tua Lalu menambahkan Nama ini pernah kau dengar Bukan air muka Yap Ling berubah seketika Dengan sendirinya dia pernah mendengar nama itu Sebun Jui Soat Pedang saktinya pedang Dewa pedangnya manusia Setiap orang asalkan mendengar satu kali nama ini Dan takkan terlupakan selamanya Tokobi meliriknya sekejap Lalu berucap pula Apalagi ketika itu Liu Xiaohang sendiri juga terluka sangat parah Keadaannya ketika itu Paling-paling hanya setengah Liu Xiaohang Apakah mampu membunuh si naga putih Dari butong pi yang termashur ini Dusta Kau dusta teriak Yap Ling pula Kembali Tokobi menghela nafas Ucupnya Seorang kakek yang biasanya Sanak family sendiri saja tidak mau dikenal Masakah perlu berdusa bagi orang lain Dengan sendirinya Tiada alasan lagi bagi Yap Ling untuk menuduh Liu Xiaohang Malam masih diliputi kabut tebal Jalan sempit Sudah sangat jauh mereka jalan berendeng Di jalan yang sempit ini Tanpa bicara Seorang kakek yang biasanya Tidak kenal sanak family lagi Mendapa mau berdusta bagiku Akhirnya Xiaohang buka mulut Tokobi tertawa Sebab kakek ini suka padamu Tapi cepat ia menambahkan Cuma untunglah kakek Mi tidak mempunyai Penyakit seperti Hun Yan Chu Yang suka kepada sesama jenisnya Maka sama sekali engkau tidak perlu khawatir Xiaohang juga tertawa Dan kakek ini Apakah punya arak bukan saja arak Juga ada daging Benar tambah cerah tertawa Xiaohang Selain ada daging Juga masih ada sahabat Kata Tokobi Sahabatmu atau sahabatku Sahabatku sama dengan sahabatmu Araknya memang arak baik Sahabatnya juga sahabat baik Bagi seorang tukang minum arak Arti sahabat baik biasanya adalah sahabat yang besar Takaran minumnya Sahabat ini bukan saja menyenangkan caranya minum arak Kerbicaranya juga menyenangkan Setelah menenggak beberapa cawan Tiba-tiba ia bertanya Ku tahu engkau ini Liok Xiaohang Dan kau tahu siapa diriku Tidak tahu Jawab Xiaohang Mengapa tidak kau tanyakan Xiaohang Tertawa Tertawa getir Sebab aku sudah mendapatkan pelajaran Sudah pernah kau tanya orang lain Dan orang lain tidak mau bicara EHM Xiaohang mengangguk Tapi aku bukan orang lain Aku ialah aku Dia tenggak habis arak yang berada pada tangan kirinya Lalu tangan kanan mengait sepotong daging Daging dikait dan bukan dipegang Sebab tangan kanannya bukan tangan Melainkan sebuah kaitan Kaitan besi Engkau inikah kau cu? Akhirnya Xiaohang teringat kepada orang ini Kau cu atau si kait mengangguk Ku tahu engkau pasti pernah mendengar diriku dari orang lain Tapi ada satu hal pasti tidak kau ketahui hal apa Tanya Xiaohang Yaitu pada hari pertama kedatanganmu Sudah timbul niatku untuk bersahabat denganmu Kau cu menepuk pundak Tokobi dan menyambung Sebab sahabatmu juga sahabatku Musuhmu juga musuhku Jika sahabat kita adalah dia Lantas siapa musuh kita tanya Xiaohang Semunjui soat jawab kau cu Xiaohang melengat Hei kau, aku inilah Hei Ki Hoat Tuka si kait Xiaohang tambah terkejut Hei Ki Hoat si Tokpi Sin Leong Naga sakti bertangan satu Yang dahulu namanya menggetarkan tujuh samudera raya itu Hahaha si kait alias Hei Ki Hoat bergelak Tak tersangka liuk Xiaohang juga kenal namaku Xiaohang memandangnya dengan tercengang dan juga sangsi Tiba-tiba ia menggoyang kepala dan berkata Tidak, kau bukan dia Hei Ki Hoat sudah mati tenggelam di laut Tertawa Hei Ki Hoat bertambah riang Yang mati adalah seorang lain Seorang yang memakai jubahku dan membawa senjataku Wajahnya juga mirip diriku Lalu dia memberi penjelasan pula Orang yang berada di sini semuanya pasti sudah pernah mati satu kali di luar sana Bukankah kau pun begitu akhirnya Xiaohang mengerti Ya, inilah Yeuleng San Ceng Hanya orang mati saja yang dapat datang ke sini Hei Ki Hoat bergelak tertawa Jika sebunjui Soat mengetahui kita masih minum arak dan makan daging di sini Mungkin dia bisa mati kaku saking gemasnya Tampaknya di sini masih terdapat banyak sahabatku Ucap Xiaohang Tidak salah Di sini sedikitnya ada 16 orang yang terdesak oleh sebunjui Soat Dan terpaksa lari ke sini Kata Hei Ki Hoat Gemerdep sinar mata liok Xiaohang Tanyanya dengan tiba-tiba Apakah, uga ada beberapa orang yang kabur ke sini Karena terdesak oleh ku Seumpama ada juga tidak perlu kau khawatirkan Ujar Hei Ki Hoat Ya, sebab aku sudah mempunyai sahabat seperti kalian ini Tepat suruh Hei Ki Hoat sambil mengangkat cawan araknya lagi Mendadak ia mendesis pula Hanya ada seorang yang khusus perlu kau perhatikan Siapa tanya Xiaohang Sebenarnya dia tidak dapat terhitung manusia Melainkan cuma arwah gentayangan saja Ah, Yeuhun yang kau maksudkan Pernah kau lihat dia tanya Hei Ki Hoat Xiaohang tidak menyangkal Kau tahu dia orang macam apa Aku justru sangat ingin tahu Di sini ada sebuah perkumpulan yang sangat aneh Namanya Goatlo Hwe Kumpulan Pini Sepuh Pada waktu Lautopacu tidak ada Segala urusan di sini menjadi tanggung jawab Goatlo Hwe Oh, anggota Goatlo Hwe dengan sendirinya adalah para sesepuh Tentu ada termasuk satu di antaranya Kata Xiaohang Kata Xiaohang kecuali diriku Goatlo Hwe masih ada delapan anggota lain Padahal sesepuh yang sesungguhnya cuma ada dua orang Dua orang yang mana tanya Xiaohang Seorang ialah kauhun dan yang lain ialah Yeuhun Tutur Hei Ki Hoat Mereka dan ayah dari kakak beradik Xiaohang itu adalah tokoh yang membangun tempat ini bersama Lautopacu dahulu Sekarang Yap tua sudah mati Orang yang berada di sini tidak ada yang lebih tinggi tingkatannya daripada mereka Hanya lantaran ini harus khususku Perhatikan dia tanya Xiaohang Masih ada satu hal lain Ujar Hei Ki Hoat Xiaohang mengangkat cawan arak dan menunggu ceritanya lagi Dia adalah sesepuh tempat ini Jika dia ingin membunuhmu setiap saat dapat ditemukan kesempatan Sebaliknya sama sekali tak dapat kau sentuh dia Ada alasannya hendak membunuhku tanya Xiaohang Ada, kata Hei Ki Hoat Sebab kau bunuh anaknya, anaknya? Siapa anaknya tanya Xiaohang Hui Tian Giok Haou Xiaohang menarik napas dingin Tiba-tiba ia merasa arak yang diminumnya berubah menjadi air cuka Sebenarnya dia yang mendirikan Hei Ki Hoat pula Pada waktu Hei Ki Hoat pula sudah mulai berakar dengan kuat Dia justru ikut lelat sepacu ke sini Sebab dia juga telah menyalahi seorang yang mestinya tidak boleh dimusuhi Karena tiada jalan, terpaksa dia lari ke sini Siapa musuhnya tanya Xiaohang? Bok Tojin, sesepuh dan tokoh terkenal Butong Pei Tanpa terasa liok Xiaohang menarik napas lagi Baru diketahuinya sekarang mengapa sebegitu jauh Yei Uhun tidak mau menceritakan asal-usulnya Hei Kaou upangkan hancur di tanganmu Anaknya juga mati di tanganmu Kebetulan Bok Tojin juga sahabatmu Coba pikir, bukankah cukup alasan baginya untuk membunuhmu ya? Benar, Xiaohang menyengir Yang paling runyam adalah biarpun jelas kau tahu dia hendak membunuhmu Tapi engkau justru tidak dapat menyentuhnya Sebab dia adalah sesepuh dalam Goat Lo Hwe Tanya Xiaohang Hei Ki Hoat mengangguk Selain dia, Goat Lo Hwe masih ada delapan anggota lagi Jika kau bunuh dia, kedelapan orang itu juga takkan tinggal diam Dan dapat ku jamin, tidak ada seorang pun di antara kedelapan orang itu lawan empuk bagimu Makanya terpaksa harus ku tunggu dia turun tangan lebih dulu Kata Xiaohang dengan menyesal Sebelum dia yakin sekali serang pasti berhasil Tidak nanti dia turun tangan, ujar Hei Ki Hoat Sekarang dia belum turun tangan, mungkin dia sedang menunggu kesempatan Meski Xiaohang tidak bicara lagi, tapi dia tidak menutup mulut Mulutnya lagi asyik minum arak Kembal Hei Ki Hoat menghela nafas, katanya Jika kau mabuk, maka tibalah kesempatan baginya Ku tahu, kata Xiaohang Dan kau tetap minum tiba Dua Xiaohang tertawa Kalau dia sesepuh, akhirnya tentu akan memperoleh kesempatan baik Mengapa sebelum mati aku tidak minum arak lebih dulu Minum arak tidak sama dengan makan nasi Orang yang biasanya takaran makannya cuma tiga mangkuk Tak mungkin dia mampu makan tiga puluh mangkuk Namun orang yang biasanya tidak pernah mabuk Biarpun minum tiga ratus cawan Terkadang cukup minum beberapa cawan saja bisa membuatnya mabuk Dan sekarang bukankah Liu Xiaohang sudah mabuk? Tidak, aku tidak mabuk Demikiannya mendorong Toko Obi dan Hei Ki Hoat Aku dapat pulang sendiri Kalian tidak perlu mengantarku Dia memang tidak tersasar Memang begitulah orang mabuk Biarpun kelihatan sempoyongan dan hampir tak tahu apa-apa lagi Tapi dia masih tahu jalan untuk pulang Setiba di rumah barulah ia ambruk Seorang peminum arak pasti mempunyai pengalaman demikian Dan Liu Xiaohang juga punya pengalaman serupa ini Malahan sering Meski gubuk ini kecil seperti kotak merpati Apapun juga terhitung rumahnya Seorang petualang yang tak menentu tempat tinggalnya Sehabis mabuk ternyata menemukan dirinya dapat pulang ke rumah Sungguh penemuan yang menyenangkan Xiaohang lantas berdendang dan entah membawakan lagu apa Suaranya bertambah keras Tiba-tiba ia merasa suara sendiri semakin merdu di dalam rumah Tidak ada cahaya lampu Tapi begitu dia mendorong pintu Sedekra dirasakan di situ ada seorang Ku tahu siapa dirimu Tanpa bersuara juga ku tahu Xiaohang tertawa Suara tertawanya juga sangat keras Engkau wialah Yeuhun Sesepuh tempat ini Kau tunggu diriku di sini Apakah benar hendak kau bunuh diriku? Orang di dalam rumah tetap tidak bersuara Liu Xiaohang tergelak Saya umpama hendak kau bunuh diriku juga tidak akan main sergap Betul tidak sebab engkau adalah murid utama Butong Pei dari keluarga Preman Sebab engkau wialah Ciong Sian Sing Ciong Bukut Dia melangkah masuk dan merapatkan pintu Lalu mencari geretan sambil berucap pula Sebenarnya engkau juga sahabat lama Bok Tojin Tapi tidak pantas kau bentuk sindikat semacam Hek Hao Upang secara sembunyi-sembunyi Kalau tidak, masakah Bok Tojin perlu bertindak padamu? Tetap tidak ada suara jawaban Tapi sudah ada cahaya api Begitu api menyala segera menyinari sebuah wajah orang Wajah yang tinggal kulit membungkus tulang Matanya yang cekung seperti tengkorak itu sedang menatap Xiaohang tanpa berkedit Jika sekarang kita sudah menjadi orang mati Untuk apa pula mempersoalkan urusan masa lampau Apalagi, Liu Xiaohang tidak melanjutkan ucapannya Suaranya terputus mendadak Geretan api juga padam seketika Sebab tiba-tiba diketahuinya Ciong Sian Sing ini benar-benar telah menjadi orang mati Keadaan gelap bulita Xiaohang berdiri dalam kegelapan tanpa bergerak Kaki dan tangan terasa dingin Sekujur badan juga dingin seperti terjerumus ke dalam gua es Cuma di sini bukan gua es Melainkan sebuah perangkap Sudah dapat dirasakannya Cuma dia tidak dapat lari keluar Hakikatnya tiada jalan lari baginya Maka dia lantas berduduk saja di situ Baru saja berduduk Dari luar lantas berkumandang suara kaki orang berjalan Menyusul ada orang menggedor pintu Apakah Hengka sudah tidur? Aku ingin bicara denganmu suaranya merdu Itulah suara Yap Ling Xiaohang menghengkam saja tanpa menjawab Ku tahu engkau tidak tidur Mengapa tidak lekas membuka pintu suara Yap Ling bertambah bengis Apakah di dalam rumah tersembunyi orang perempuan Akhirnya Xiaohang menghela nafas dan berucap Di dalam rumah ini tidak ada orang perempuan Setengah orang saja tidak ada Tetapi ada satu setengah orang mati Dengan suara lebih garang Yap Ling berteriak pula Sudah ku peringatkan Bila berani kau masukkan orang perempuan ke dalam rumah Segera akan ku bunuh kau Tak peduli orang perempuan itu hidup atau mati Belang mendadak pintu di doberat Api lantas menyala lagi dan akhirnya Yap Ling dapat melihat si orang mati Tanyanya, masih ada lagi setengah Di mana yang mati setengah ialah diriku Ucap Xiaohang sambil menyengir Yap Ling memandangnya Lalu memandang orang mati pula Mendadak ia berjingkrak dan berteriak Hah, kau bunuh dia? Mana boleh kau bunuh dia? Kau tahu siapa dia? Xiaohang tidak buka mulut Juga tidak perlu buka mulut Sebab di luar ada orang mewakili dia menjawab Dia tahu rumah itu sangat kecil Jendelannya terlebih kecil Yap Ling sendiri berdiri di ambang pintu Orang di luar pada hakikatnya tidak dapat masuk Tapi mereka mempunyai caranya sendiri Mendadak terdengar suara belang sekali Dinding gubuk itu tercerai berai Atap rumah juga ambruk Orang yang semula berada di dalam rumah mendadak Sudah berada di tempat terbuka Xiaohang tidak bergerak Amruknya atap rumah menjatuhi dia Tapi dia tidak menahannya dengan tangan Juga tidak menghindar Ia cuma menghela nafas panjang saja Untuk pertama kalinya dia mempunyai rumah ini Mungkin sekali juga unluk penghabisan kalinya Kiranya di dunia ini selain ada manusia Sial juga ada rumah sial Ucap Xiaohang dengan gegetun Rumah ini sial sebab salah memilih penghuni Orang menjadi sial karena salah berkawan Tapi kesialanmu justru lantaran Titik salah berbuat sesuatu Segala apa boleh kau lakukan Mengapa justru kau bunuh dia Kan sudah kukatakan padamu Sekalipun kau tahu dia hendak membunuhmu juga Jangan kau sentuh dia Kalau tidak Aku pun tidak akan melepaskan dirimu Pembicara terakhir itu ialah Heiki Hoat Dua pembicara yang lain Yang seorang bermuka putih tanpa kumis Atau jenggot berpakaian berlenteh Seorang lagi tinggi kurus Hidung bengkok dan punggung bengkok Mukanya selalu mengulung senyum Muka yang satu selalu gembira Muka yang lain senantiasa masam Yang manakah Piawko Tanya Xiaohang tiba-tiba Muka Piawko yang putih licin itu masih mengulung senyum Tapi dia sengaja menghela nafas dan berucap Untung aku bukan Piawko-mu Kalau tidak Aku kan bisa ikut susah Xiaohang juga menghela nafas menyesal dan berkata Untung kau bukan Piawko-ku Jika tidak mungkin aku akan bunuh diri Ku jamin engkau tidak perlu bunuh diri Kami punya banyak care untuk membuat kau mati Ujar Piawko dengan tertawa gembira Seakan-akan merasa puas terhadap setiap patah kata yang diucapkannya Tiba-tiba yang seorang lagi menanggapi Aku memang koan kahpo Pengurus rumah tangga Maka mau tak mau urusan ini Aku harus ikut mengurus Sebenarnya aku sudah malas bekerja Selama beberapa bulan terakhir ini Aku tidak dapat tidur dengan nyenyak Selalu pinggang lindu dan punggung pegal Gigi juga sering sakit Ia terus mengomel dan mengeluh Bukan saja tidak puas terhadap kehidupannya sendiri Juga tidak puas terhadap orang lain Sungguh tidak tersangka Sekaligus telah datang tiga anggota Goatlo Hwe ke sini Ucap Xiaohang dengan tersenyum getir Empat, bukan tiga Tukas Yapling tiba-ubah Termasuk kau tanya Xiaohang dengan terkejut Arti Goatlo adalah mengenai kedudukannya Dan bukan usianya jawab Yapling dengan ketus Jawaban bagus Seru Piawko Koan kahpo lantas bicara pula Jika lotsepacu tidak ada Asalkan jumlah suara di antara anggota Goatlo Hwe Lebih banyak yang menyetujui Maka segala keputusan dapat dijatuhkan Jumlah suara lebih banyak meliputi Berapa orang tanya Xiaohang Anggota Goatlo Hwe berjumlah sembilan orang Suara lebih banyak dengan sendirinya adalah lima orang Tetapi sekarang kalian yang hadir sepertinya cuma empat orang Ujar Xiaohang dengan menghela nafas Lima, Tukas Koan kahpo Yang sudah mati juga dihitung tanya Xiaohang Orang di sini memang orang mati semua Ciong Sian Sing hanya mati lebih banyak satu kali saja Maka sekarang juga kalian dapat mengambil sesuatu keputusan Tanya Xiaohang pula Engkau sangat pintar Dengan sendirinya kau tahu urusan apa yang hendak kami putuskan Ucap Piawko degan perlahan Yang akan kami putuskan adalah Engkau pantas mati tidak sambung koan kahpo Masa aku tak mendapat kesempatan sama sekali untuk memeladiri Tanya Xiaohang Tidak ada, jawab koan kahpo Xiaohang cuma menyengir saja Nah, menurut pendapat kalian Dia pantas mati tidak tanya Heiki Hoat Dengan sendirinya pantas mati seru koan kahpo Jelas pantas mati, sambung Piawko Heiki Hoat menghela nafas menyesal Katanya pula, ku kira pendapat Siong Sian Sing tentu juga sama dengan kalian Sekarang tinggal minta pendapat Nona Yap Cilik saja Kata Piawko Yap Ling menggigit bibir dan melirik Xiaohang sekejap Pandangannya serupa secekor kucing yang berhasil mencengkeram secekor tikus Pada saat itulah mendadak dan dalam hutan yang gelap sana ada orang berseru Kenapa tidak kalian tanyakan pendapatku tiba-tiba dalam hutan yang gelap itu ada cahaya lampu bergeser Muncul dua gadis cilik berdandan sebagai dayang istana dan membawa lampu berkerudung Seorang perempuan berambut sangat panjang mengikut di belakang kedua gadis cilik itu dengan langkah kemalas-malasan Perempuan ini tidak terlalu cantik, tulang pipinya terlalu tinggi, mulutnya juga agak lebar, kedua matanya sayu seperti orang yang senantiasa merasa ngantuk Pakainya juga bebas, hanya mengenakan jubah tidur warna hitam yang sangat longgar Malahan seperti baju tidur orang lelaki cuma diikat dengan seutas tali pinggang sekenanya, rambutnya panjang terurai, bertelanjang kaki tanpa kaos dan sepatu Namun tidak perlu disangsikan lagi dia seorang perempuan yang istimewa, kebanyakan lelaki pasti akan terpikat bila mana memandangnya sekejap saja Melihat kemunculan perempuan ini, Tiawoko lantas mengeringitkan kening, sedangkan Yapling mencibir, Koan Kahpo tersenyum dan bertanya Menurut pendapatmu dia pantas mati tidak-tidak, jawab perempuan itu singkat dan tegas Mestinya Yapling belum memberi pendapatnya, sekarang mendadak ia melonjak dan berteriak Sebab apa tidak perempuan itu tertawa kemalas-malasan Iagi, katanya Untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang, paling tidak kalian harus membuktikan kesalahannya Dan kalian mempunyai bukti apa mayat Siong Siansing adalah bukti yang nyata, kata Koan Kahpo Perempuan berjubah hitam itu menggeleng, ucapnya, jika kau bunuh orang, dapatkah kau sembunyikan mayat di dalam rumah sendiri Koan Kahpo memandang Tiawoko dan Tiawoko memandang Heiki Hoat Ketiga orang sama-sama tidak dapat menjawab Serentak Yapling melonjak lagi dan berteriak Mereka tidak punya bukti, aku ada, kau ada bukti apa tanya perempuan berjubah hitam Kusaksikan sendiri dan membunuhnya, jawab Yapling Ucapan ini tidak saja membuat Siawohang terkejut, bahkan Tiawoko dan lain-lain juga melenggong Sebaliknya si perempuan berjubah hitam tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, ucapnya dengan tak ajuh Umpama benar kau lihat juga tidak ada gunanya, siapa bilang tidak ada gunanya teriak Yapling pula Aku, jawab perempuan berbaju hitam Dengan langkah kemalasan dia mendekati Liu Xiaohang Sebelah tangan menggantol pada tali pinggang dan tangan lain membetulkan rambut sambil berkata Jika di antara kalian ada yang tidak tunduk, boleh coba berurusan dulu denganku Ai, mengapa engkau bertindak begini? Mengapa ujar Heiki Hoat dengan menyesal? Sebab aku suka, dan engkau tidak perlu urus, jawab perempuan itu Heiki Hoat mendelik jadi sengaja kau paksa kami turun tangan memangnya kau berani ejek perempuan itu Meta Heiki Hoat menjadi merah seperti mau menyemburkan api, tapi satu jari saja tidak berani bergerak Senyum Piyoko tidak nampak Yagi menghiasi wajahnya, katanya dengan muka masam Hoa Kuahu, hendaknya kau tahu diri sedikit Meski orang si hei menaksir dirimu, aku tidak pernah berurusan denganmu Hoa Kuahu atau si janda Hoa meliriknya sekejap dan mendengus Hektometer, memangnya kau bisa apa? Hanya beberapa jurus pedang yang kau dapatkan dari Pasantoso tua itu juga berani berlagak di depanku Muka Piyoko yang kelam itu mendadak berubah merah padam, sambil menggertak ia melolos pedang Sebilah pedang lemas yang biasanya melingkar pada pinggangnya Sekali pedang lemas disendal seketika terjulur lurus, serentak ia pun menuruk maju Siau Hang tidak menduga orang yang sok berlagak itu juga hisa meledak amarahnya ketika merasa terhina Namun janda Hoa seperti sudah menduga apa yang akan terjadi Tangan yang menyangkut ikat pinggang itu mendadak bergerak Tali pinggang dari kain yang lemas im mendadak terlepas dan juga menjulur lurus terus membelit pedang Piyoko Hanya baja baik yang dapat digembleng menjadi pedang yang lemas Siapa tahu ikat pinggang kain tak putus ditabas ujung pedangnya Waktu Hoa Kuahu menyendal lagi, ikat pinggang menyambar pula Lok tepat mengenai muka Piyoko Muka Piyoko lantas merah dengap Muka Siau Hang mendadak juga merah Dengan sendirinya merah muka Siau Hang berbeda dengan merah muka Piyoko Merah muka Siau Hang disebabkan jengah melihat sesuatu Sebab tiba-tiba diketahuinya dibalik baju tidur Hoa Kuahu ternyata tidak terdapat sehelai benang pun Waktu ikat pinggang dikebutkan lagi, baju Hoa Kuahu terbuka Maka bagian tubuhnya yang paling vital hampir terlihat seluruhnya Akan tetapi Hoa Kuahu sama sekali tidak merasa kikuk Dia berdiri kemalas-malasan di tempatnya dan berkata Nah, apakah kau mau coba-coba lagi Piyoko memang belum kapok dan masih ingin mencoba Namun Koan Kahpo dan Heiki Koat lantas merintanginya Biji leher Heiki Koat naik turun seperti orang yang kehasan Ingin dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Hoa Kuahu Tapi sayang rasanya sukar untuk berpaling begitu saja Usia Hoa Kuahu tentunya tidak muda lagi Namun tubuhnya ternyata masih montok serupa gadis remaja Bahkan terlebih menggiurkan daripada gadis, lebih masak Heiki Koat menghela nafas, katanya sambil menyengir Dapatkah kau rapatkan dulu bajumu baru kemudian bicara lagi? Tidak, jawaban Hoa Kuahu tetap singkat tegas Sebab apa tanya Heiki Koat? Sebab aku suka begini, kalian tidak dapat melarangku Sebenarnya apa kehendakmu cepat Koan Kahpo menila? Aku pun tidak ingin apa-apa, hanya mengenal Liu Xiaohong, dia adalah orang yang dimasukkan sendiri ke sini oleh Loa Tsepacu Bila ada yang hendak membunuhnya, harus tunggu sampai Loa Tsepacu pulang Kata Hoa Kuahu Dan sekarang bagaimana tanya Koan Kahpo? Sekarang tentunya akan ku bawa pergi dia Yap Ling lantas melonjak lagi, teriaknya Berdasarkan apa kau berhak membawanya pergi? Berdasarkan hak ikat pinggangku ini, jengek Hoa Kuahu Memangnya bisa apa ikat pinggangmu? Tanya Yap Ling dengan melotot Ikat pinggangku memang tidak bisa apa-apa Paling-paling hanya dapat digunakan meringkus dirimu dan membelajepi pakaianmu Lalu membiarkan dirimu ditunggang ngisi kait Merah pada muka Yap Ling Tinjunya juga terkepal lerat, tapi tidak berani bertindak Ia hanya mengentak kaki, katanya dengan gemas Kalau ciciku pulang, coba apakah kau berani bertindak demikian? Cuma sayang, cicimu belum pulang, maka terpaksa harus kau saksikan ku bawa pergi dia Ujar Hoa Kuahu dengan tertawa Dia lantas menarik tangan Xiao Hong Lalu berkata sambil mengerling genit Di tempatku sana ada tempat tidur ukuran besar Cukup buat tidur kita berdua dengan nikmat Masakah tidak lekas kau ikut pergi bersamaku? Dia benar-benar menarik pergi Liok Xiao Hong Dan orang lain juga cuma dapat memandangnya dengan terbelalak tanpa bisa berbuat apa-apa Entah sudah lewat berapa lama kemudian Tiba-tiba Yap Ling berkata Kait tua, engkau bukan barang baik Aku memang bukan barang kait Aku orang baik Jawab kau Chu Hei Ki Kuat Huh, persetan Kau berani mengaku sebagai orang jengek Yap Ling Jelas di sini hanya dirimu saja yang dapat melayani anjing betina ilu Mengapa kau diam saja dan tidak berani bertindak Sebab aku masih mengharapkan dia tidur bersamaku Ujar Sikait Masa benar-benar kau menghendaki perempuan Tanya Yap Ling Ya, hampir gila ku pikirkan perempuan baik Jika kau bunuh dia Akanku tidur bersamamu selama tiga hari Seru Yap Ling He he, apa kau cemburu Tanya Hei Ki Kuat alias Sikait dengan tertawa Kau suka pada liok siya Yang Yap Ling mengertak gigi Ucapnya dengan gemas Apakah aku cemburu atau bukan Yang jelas apa yang ku katakan Pastiku tepati Aku masih muda Anjing bertina itu kan sudah nenek-nenek Sedikitnya dalam hal ini Aku lebih hunggul daripadanya Akan tetapi Apa kau ingin melihat barang dulu Tukas Yap Ling mendadak Baik, tiba-tiba ia membuka kaki celananya Sehingga kelihatan betisnya yang putih dan licin Meta Hei Ki Kuat kembali melotot Hanya sekian saja yang dapat ku lihat Jika kau ingin melihat yang lain Harus kau bunuh dulu anjing bertina itu Jawab Yap Ling Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton